Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Mungkin dalam hati pemirsa pernah terpikir siapa makhluk sebelum Adam Menurut kepercayaan muslim merujuk Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang holifa di bumi Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata Adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah Berbunuh-bunuhan padahal kami senantiasa bertas biidean memujimu dan mensucikanmu Tuhan berfirman Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya Sebelum Nabi Adam turun ke bumi diceritakan bahwa yang menduduki bumi ini adalah bangsa jin Yang dikelompokkan menjadi Abaljan dan Banuljan Dua kelompok tersebut bertempur sehingga tidak pernah berbaik Kemudian malaikat menanyakan kepada Allah Apa yang akan membuat orang yang menjadikan khalifa di bumi Yang selalu melakukan pertumpahan darah Akhirnya Allah memerintah yang bernama Azazil Yang memimpin para malaikat Jibril, Mikael, Israel dan malaikat lain Untuk mendapatkan Abaljan dan Banuljan di bumi ini Kemudian setelah ditaklukkan akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam Di antara Azazil, malaikat dan Adam diberikan ilmu oleh Allah Karena tujuannya untuk menjadikan khalifa di bumi Setelah diuji ternyata yang lulus ujian tersebut adalah Nabi Adam Akhirnya semua diperintahkan Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam Akhirnya semua sujud kecuali Azazil atau bangsa iblis Mereka sombong dan membangkang Manusia tidak diciptakan di bumi Tapi manusia dijadikan khalifa di bumi Sebagai pengganti tentunya ada yang diganti Seperti Adam bukan makhluk pertama di bumi Dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya Tetapi pengganti makhluk di bumi Yaitu Abaljan dan Banuljan Mereka itu adalah penghuni bumi sebelum manusia Bentuk basyariahnya tak jauh berbeda dengan manusia Maka Anda boleh membuktikan bahwa makhluk selain manusia Punya badan yang sama seperti manusia Yaitu Banuljan, anak turun jin Juga Banulban, anak turun setan Maka ketika bumi dirosak oleh mereka Mereka diusir bahkan dibasmi oleh malaikat Hingga mereka berlari terbirit-birit dan mencari tempat yang jauh dari anak Adam Berdasarkan fosil-fosil yang ditemui Memang ada makhluk lain sebelum manusia Mereka seperti manusia Tetapi mempunyai jari-jari yang lebih primitif Otak mereka lebih kecil Oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas Karena tidak punya banyak suara foul yang mampu mereka bunyikan Kumpulan ini dinamakan Neanderthal Kemudian datanglah manusia Adam Yang diklasifikasikan sebagai Homo Sapiens Menurut Wikipedia, Homo Sapiens mulai ada kira-kira 200 ribu tahun lalu Sedangkan Neanderthal ada sekitar 130 ribu tahun dulu Kemudian ia lenyap Ada juga teori yang mengatakan Neanderthal lenyap sebelum Homo Sapiens muncul Tapi yang pasti, Homo Sapiens bukanlah evolusi dari Neanderthal Neanderthal hanyalah makhluk seakan manusia yang telah ada sebelum kita Makhluk seakan manusia yang telah ada sebelum kita Manusia Homo Sapiens ada Mungkin tidak ada fakta konkret dalam membicarakan isu ini Kebanyakan teori berdasarkan sumber fos, berdasarkan sumber fosil Namun yang paling penting mungkin bagi yang muslim Kita percaya ada makhluk sebelum Adam yang saling membunuh Ada yang mengatakan mereka adalah dari kaum jin Ada juga yang mengatakan bahwa ada tiga umat yang utama sebelum Adam Dua diantaranya dari kaum jin Sedangkan kaum yang ketiga adalah dari golongan yang berbeda dari jin Karena mereka ini berdarah dan berdaging Sesungguhnya manusia yang pertama kali dijadikan oleh Allah SWT adalah Adam AS Beliau dijadikan dari tanah yang dibentuk manusia Lalu ditiupkan roh kepadanya lantas jadilah berupa manusia Berupa darah, daging, ruh, berupa Nabi Adam AS Sebelum Allah SWT mewujudkan Nabi Adam AS Allah SWT sudah menjadikan dua makhluk yang berakal berupa Satu, makhluk yang berupa malaikat Dua, makhluk yang berupa banuljan atau iblis Ada pun asal mula kejadian kedua makhluk tersebut adalah Malaikat dijadikan dari nur yang suci yang berupa ruh Dan akal yang tidak ada syahwatnya Karena itu malaikat tidak makan, minum, dan juga tidak beristri Hidup malaikat semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah SWT Bainuljan dijadikan dari api Berbentuk sebagai manusia Memerlukan makan, minum, dan beristri Dan juga mempunyai keturunan yang banyak sekali Sedangkan untuk asal mula Nabi Adam AS Dijelaskan dalam sebuah ayat Quran Surat Al-Hijr ayat 28 Dan Quran Surat Sa'at ayat 71 hingga 72 Yakni, sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada para malaikat Untuk membuat manusia yang asal mula kejadiannya dari tanah liat kering Yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk Quran Surat Al-Hijr ayat 28 Sesudah diberiru, kemudian hidup dengan daging, darah, dan tulang Sesudah menciptakan Nabi Adam AS Maka Allah SWT memerintahkan para malaikat Untuk bersujud kepada Nabi Adam AS Semua malaikat melaksanakan sujud Kecuali iblis Yang menolak perintah Allah SWT Untuk bersujud pada Nabi Adam AS Karena iblis bersifat takabur, sombong, dan merasa lebih mulia daripada Nabi Adam AS Sebab dijadikan dari api Sedangkan Nabi Adam dari tanah Karena itu iblis termasuk golongan orang kafir Karena itu Allah mengusirnya dari surga Adapun sujudnya para malaikat pada Nabi Adam AS Tadi bukanlah sujud ibadah sebagaimana sujudnya orang sholat Tetapi sujud taat Atau tunduk memuliakan atau menghormati Nabi Adam AS Karena Nabi Adam AS mempunyai ilmu pengetahuan dari Allah SWT Sehingga boleh memberi nama pada barang-barang yang ditanya pada Adam Sedangkan malaikat tidak mengetahuinya Sesudah keadaan iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga Maka iblis meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan hingga datangnya hari kiamat Iblis mengancam kepada Nabi Adam dan anak cucunya Akan dibujuk rayu dan disesatkan dari jalan yang benar Sehingga tidak ada yang mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi semua lerangannya Sehingga iblis dan syaitan bertujuan membuat dengan bermacam-macam cara Dari segala urusan Baik dari arah kanan, kiri, serta arah muka dan belakang Sampai mengikuti bujuk rayu, serta menjadi temannya Hingga boleh masuk bersama-sama ke dalam siksa Allah SWT ke neraka Karena itu Allah memberikan perjanjian kepada Adam anak cucunya Siapa yang mengikuti tingkah laku iblis, maka dia menjadi temannya Dan nantinya akan aku masukkan, yaitu neraka Sesuai firman Allah SWT, Quran surat Allah rafaya 16 Dia menjawab, karena engkau telah menghukum kami tersesat Maka kami akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan agama engkau yang lurus Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka Dari kanan dan dari kiri mereka Dan mereka tidak akan mendapatkan, mereka bersyukur Maka Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga itu Sebagai orang terhina dan terusir Barang siapa diantara mereka mengikuti kamu Benar-benar aku akan mengisi neraka jahannam dengan kamu semuanya Allahu alam biso'ab Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!